Selamat pagi saudara-saudara semua, selamat Father's Day untuk bapak-bapak yang kelihatannya bapak-bapak dari ICC itu jempol-jempol ya. Waktu istri ditanyain semua bisa jawab cepat dan benar-benar bagus sekali semuanya. Oke pagi hari ini kita akan belajar tentang pentingnya firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengapa firman Tuhan itu begitu penting? Karena dalam dunia ini ada dua suara, satu suara Tuhan yaitu firman Tuhan yaitu kebenaran dan ada suara setan. Kita baca di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kita loncat ke ayat ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal bapak penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus sendiri mengatakan bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tetapi yang suara lain yaitu suara setan itu kita baca di Yohanes 8.44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia. Dimana Yesus memberikan hidup tetapi iblis adalah pembunuh manusia. Sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Kita sebagai manusia, Tuhan selalu memberikan free will kepada kita. Kita bisa memilih, mau memilih suara Tuhan atau memilih suara setan. Tapi yang kita selalu harus ingat, memang kita mempunyai free will tetapi kita tidak pernah free dari konsekuensi yang kita ambil. Kita bisa bebas memilih tetapi kita tidak bebas dari akibat keputusan yang kita ambil. Itu kita harus selalu ingat. Anehnya kita tahu Tuhan adalah kebenaran dan memberikan hidup. Sedangkan setan adalah dusta dan pembunuh manusia. Tetapi anehnya sering orang lebih memilih suara setan dan meragukan suara Tuhan. Mengapa bisa begitu? Sebab suara setan itu pada umumnya memberikan kenikmatan hidup, kenyamanan dan semua yang enak-enak di dunia ini. Semua yang memuaskan kedagingan kita. Padahal Tuhan sudah mengatakan bahwa semua keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu bukan dari bapak. Dan akan lenyap ya Pak. Dan selain itu juga biasanya firman Tuhan itu susah dicernak dalam pikiran kita. Susah dimengerti. Tuhan juga di firmannya mengatakan bahwa jalan Tuhan itu lain sekali dengan jalan kita. Jalan manusia, rancangan Tuhan juga jauh sekali seperti tingginya langit dari bumi. Sebetulnya seperti ya firman Tuhan di Amsal 11.24 mengatakan ada orang yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Tapi ada orang yang menghemat secara luar biasa tetapi selalu berkekurangan. Kan sebetulnya secara pikiran kita itu aneh sekali kan. Tapi kita itu selalu mesti tahu atau ada orang juga bilang mereka itu paling tidak mengerti tentang Trinitas. Satu alah tiga pribadi. Tapi itu ya kita itu mesti tahu Tuhan itu infinite tapi kita itu finite. Kita itu terbatas, Tuhan itu tak terbatas. Jadi kalau kita mau memasukkan Tuhan dalam otak kita pasti enggak bisa ya. Dan itu tadi yang, ya dan ketiga yaitu krisis keyakinan kita akan kasih Tuhan. Banyak orang mengukur kasih Tuhan itu dengan materi. Kalau lihat ada orang banyak diberkati, aduh itu orang benar-benar dicinta Tuhan. Banyak berkatnya selalu pada umumnya. Lantas kok hidupnya enak dan juga dengan perasaan mereka. Itu pada umumnya. Kita buka, kita baca sekarang di 2 Thessalonica 2 ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Tanda-tanda dan mujisat-mujisat palsu. Itu yang banyak disenangin orang. Dan untuk setan memalsukan karunia Tuhan itu gampang. Tapi setan tidak pernah bisa menirukan buah-buah dari Tuhan. Tapi karunia selalu masih bisa ya. Karena itu kita berkata bahwa kok kita mau melihat orang itu dari buahnya. Karunia memang banyak dari Tuhan. Tetapi setan pun bisa meniru itu. Ayat 10. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Yang dapat menyelamatkan. Ya kuncinya sini orang-orang banyak yang tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Saya dulu belajar ya bahwa dalam kita belajar firman Tuhan itu ada 3 fase ya. 3 stage. 3 tahap ya. Jadi yang 3D. Yang pertama itu desire. Kedua itu disiplin. Dan tiga itu delight. 3D ya. Jadi yang pertama desire. Kita harus mempunyai keinginan untuk mendengar firman Tuhan ya. Jadi bukan kewajipan. Dan karena ada orang yang lucu. Dia merasa kalau dia itu baca firman Tuhan itu kayaknya memberikan favor kepada Tuhan. Tuhan itu sudah tahu isinya firman Tuhan. Dia yang mengilhamkan firman Tuhan kepada manusia. Jadi sebetulnya itu tuh untuk kebaikan kita sendiri ya. Nah kedua itu disiplin. Banyak orang yang menekankan sekarang bahwa kita tuh sekarang hidup dalam kasih karunia. Semua pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Kita tidak usah berbuat apa-apa. Tapi sebetulnya disiplin rohani itu sangat berjalan bersama-sama dengan kasih karunia. Ini terlihat jelas dalam keluaran 16. Dimana Tuhan memberikan mana kepada orang-orang Israel. Mana itu selalu Tuhan turunkan. Diturunkan oleh Tuhan. Setiap hari pemberian cuma-cuma. Orang tidak usah berbuat apa-apa. Tuhan yang mencurahkan mana dari surga. Tapi untuk menerimanya orang Israel itu harus mempunyai disiplin. Mesti bangun pagi, mengungut mana itu untuk keperluan sehari. Kalau dia bangunnya telat, mananya jadi mencair. Tapi kalau dia sangka dia pinter, ah dia mau ngambil dua hari supaya besok gak usah bangun. Itu mananya akan berulat dan berbau busuk. Kecuali pada hari ke-6 mereka harus mengambil dua hari. Sebab hari ke-7 adalah hari sabat. Jadi Tuhan tidak akan menurunkan mana. Jadi disini kita melihat bahwa kasih karunia dan disiplin rohani itu harus berjalan bersama-sama, bergandengan. Kalau kasih karunia tanpa disiplin rohani, itu terjadi kemalasan dan ketidakstabilan rohani. Banyak orang menjadi batu sandungan karena itu. Tetapi kalau disiplin rohani tanpa kasih karunia, itu menjadikan kesombongan, self-righteous. Memegahkan diri sendiri, itu yang kita lihat pada orang-orang farisi. Dan sekarang tadi saya bilang pertama kita harus mempunyai desire, keinginan. Kedua bahwa kita harus mempunyai disiplin. Dan sesudah kita melakukan masa itu, maka dengan sendirikan, sendirinya firman Tuhan ini dapat menjadi delight. Menjadi kesukaan bagi kehidupan kita. Sekarang kita mesti lihat bahwa firman Tuhan itu jangan hanya dijadikan pengetahuan saja. Tetapi sebetulnya firman Tuhan ini adalah sarana, adalah jalan untuk kita mengenal Tuhan secara pribadi. Dan juga kita harus mengerti firman Tuhan. Tadi waktu Hana doa juga Hana doa supaya bapak-bapak dikasih pengertian. Kita tahu, alkitab apa itu, jadi biarlah firman Tuhan itu untuk mengenal dan untuk dimengerti. Sekarang kita bicara tentang mengenal. Tuhan bukanlah obyek yang kita pelajari. Tetapi adalah pribadi yang harus kita kenali. Alkitab itu isinya isi hati Tuhan. Sangat terbuka sehingga kita bisa hidup di dalam standar atau dimensinya Tuhan. Di dalam Yohannes 17 ayat 3. Katakan inilah hidup yang kekal. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, mengenal itu bukan cuma mengenal kayak kita kenal. Tapi ini mempunyai hubungan intim pribadi yang sangat erat. Seperti hubungan intiman dari hubungan suami istri. Kita lihat bahwa sebelum manusia jatuh dalam dosa, dikatakan bahwa suami istri itu adalah satu daging dan mereka keduanya telanjang. Nah, telanjang ini bukan berarti bahwa telanjang secara fisik, tidak pakai baju. Tetapi juga telanjang jiwa. Jadi, mereka berdua itu sangat transparan. Sangat jujur, sangat tulus. Jadi, enggak ada yang disembunyikan di antara keduanya. Begitulah sebetulnya musuhnya suami istri. Jadi, intim yang benar-benar. Nah, apa itu? Sekarang, kita melihat setan itu mencoba juga menjebak kita. Dengan keintiman itu, dia kasih kita seksi repot. Jadi, kegiatan-kegiatan rohani. Makanya, Tuhan menceritakan tentang Marta dan Maria. Marta sibuk, tapi Maria duduk mendengarkan suara Tuhan. Dan waktu Marta mulai ngomel, maka Tuhan mengatakan bahwa Maria memilih yang terbaik. Jadi, di situ Tuhan melihat bahwa keintiman dengan Tuhan itu jauh lebih penting dari semua. Jadi, kita mesti tahu prioritas kita. Tapi, jangan kita mikir, iyalah kita cuma intim sama Tuhan. Kita enggak mau ngapa-ngapain. Itu juga salah. Tetapi, dengan menaruh prioritas yang benar, maka kita tahu bahwa keintiman itu harus mendahului kesibukan. Dan jangan sampai kesibukan kita itu mengorbankan keintiman kita dengan Tuhan. Jadi, biarlah kita tahu itu. Nah, kita lihat di sini juga di Matius 7.23. Saya ingat tulis di sini. Bahwa banyak orang-orang yang membuat mujizat dan mengusir setan dan segalanya. Waktu Tuhan bilang bahwa mereka tidak selamat, mereka itu sudah tertipu oleh setan. Sampai mereka itu yakin banget bahwa mereka itu selamat. Sampai mereka itu berani protes kepada Tuhan. Kalau mereka enggak yakin, pasti mereka enggak berani protes kan. Ini mereka sampai berani protes. Tetapi, Tuhan mengatakan di sini dengan jelas bahwa Tuhan tidak pernah mengenal kamu. Jadi, saya lihat ya bahwa kayaknya di Galatia 4 ayat 9 dikatakan, Bila kita mengenal Tuhan, tetapi lebih baik bahwa Tuhan mengenal kita. Jadi, pengenalan itu harus dari dua arah ya. Enggak cuma kita. Banyak orang yang tidak bisa membedakan antara mengenal dan seperti hanya mengetahui semuanya. Jadi, kayak kita misalnya tahu Jokowi. Wah, kita sudah tahu dia suka makan lodeh, segala macam gitu ya. Tapi, Jokowi enggak mengenal kita sama sekali. Jadi, ini mengenal harus dari dua belah pihak dan harus intim sebagai suami istri. Nah, sekarang kita mau tahu kita itu mengenal Tuhan itu benar atau enggak. Nah, tanda atau bukti dari pengenalan akan Tuhan itu ditulis di 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Dan tadi pengenalan itu juga harus mengandung, mengasihi ya. Kita di Yohanes 14 ayat 5, mungkin saya enggak boleh di sini. Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi, bukti dari pengenalan dan kasih itu adalah ketaatan. Jadi, kita semakin kenal, kita akan semakin mengasihi. Dan semakin mengasihi, kita semakin taat. Dan kita lebih dekat lagi dengan pengenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan itu rindu sekali bahwa kita itu mengalami semua janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi, kita lihat pengetahuan itu bisa didapat tanpa pengalaman dengan Tuhan. Tetapi, pengenalan akan Tuhan tidak mungkin didapat tanpa pengalaman dengan Tuhan. Jadi, selalu harus ada. Jadi, firman Tuhan itu bukan hanya sebagai teori, tapi menjadi realita dalam kehidupan kita. Di Matthew 7 ayat 21, di sini juga Yesus dengan sangat tegas mengatakan, Bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan-Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi, ada satu hamba Tuhan yang mengatakan bahwa satu ons ketaatan itu lebih berharga daripada satu ton doa. Jadi, banyak orang percaya yang hanya mau berdoa, tapi tidak mau taat. Jadi, membuat doa itu hanya sebagai pelarian dari ketidaktaatan mereka. Tadi, saya bilang bahwa firman Tuhan jangan hanya sebagai pengetahuan, tetapi juga supaya kita mengerti. Kita baca di Matthew 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Di sana dibilang, bukan kamu tidak mengetahui, tetapi kamu tidak mengerti. Dan di sini kita lihat bahwa kitab suci dan kuasa Allah harus balans. Jadi, kalau terlalu ngotot kitab suci, jadi legalistik. Terlalu ngotot kuasa Allah, kita jadi lebih ribut karunia Allah. Dan itu banyak yang bisa dikena tipu, mesti lihat iblis. Jadi, kita harus mengerti kitab suci dan kuasa Allah secara balans. Jadi, jarang sekali pengetahuan dan pengertian itu diperoleh pada saat yang bersamaan. Pengetahuan saja kita bisa peroleh lewat belajar. Apalagi orang yang IQ-nya tinggi, tinggal belajar, ingat semua. Tapi kalau pengertian itu harus lewat pewahyuan dari Tuhan, harus diwahyukan. Nah, kita lihat di 2 Korintis 3, 14. Katakan, pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Kita loncat ke ayat 16. Tetapi, apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Jadi, pewahyuan dari Tuhan itu hanya dapat pewahyuan dari Tuhan yang pertama. Tetapi, kedua juga bahwa hati kita harus bertobat. Kalau hati kita tidak bertobat, bagaimana juga kita tidak dapat mengerti. Tuhan tidak akan mewahyukan firmanya kepada kita. Sehingga kita mengerti. Kedua, sekarang juga Tuhan suka mengirim orang. Jadi, pengertian bisa didapat dari pembimbing rohani. Kita lihat di situ dari kisah para rasul 830. Ini menceritakan tentang sidah-sidah Etiopia dalam perjalanan pulang dari Yerusalem. Dikatakan, Filipus segera ke situ dan mendengar sidah-sidah itu sedang membaca Nabi Kitab Yesaya. Kata Filipus, Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Jawabnya, Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Dan kita kalau baca terus, sesudah dia mengerti, dia langsung menyerahkan diri untuk dibaptis. Dan yang ketiga, jadi yang pertama pewahyuan, kedua pembimbing rohani, dan ketiga adalah pengulangan. Seringkali kita harus mendengar berulang-ulang untuk mengerti. Karena itu Tuhan memerintahkan kepada orang-orang Israel, di ulangan 6-7, Tuhan memerintahkan, supaya engkau mengajarkannya, semua perintah Tuhan, haruslah engkau perhatikan, dan engkau harus mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Tuhan mengatakan. Dan di kisah para rasul 1 ayat 3B, saya juga tidak kasih ini ya. Ini waktu Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, itu selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri, dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi Yesus sendiri tahu bahwa orang bisa mengerti itu dengan berulang-ulang. Makanya dia juga mengajarkan tentang kerajaan Allah, dia berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ada satu hamba Tuhan mengatakan, bahwa repetition is the key to revelation. Jadi pengulangan adalah kunci dari pebahyuan. Sekarang saya akan, ada satu ayat yang banyak orang suka mempertanyakan, yaitu di Filipi 2 ayat 12a. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, ini yang banyak orang mempertanyakan, bukannya dibilang bahwa hanya karena kasih karunia kita diselamatkan, itu bukan adalah hasil dari pekerjaan kita, yaitu di Ephesus 2 ayat 8 dan 9. Nah, tapi disini kok dibilang tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kita mesti tahu bahwa kita semua disini ini adalah makhluk roh yang mempunyai jiwa dan hidup di dalam tubuh. Jadi ada tiga bagian ya. Nah, roh kita itu yang sudah diselamatkan. Yesus telah mengerjakannya dengan tuntas. Itu kita lihat di 2 Korintus 5 ayat 17, bahwa kita adalah ciptaan baru, roh kita baru. Nah, jiwa ini yang lagi sedang diselamatkan, itu Tuhan bekerja sama dengan kita. Dan tubuh kita itu nanti akan diselamatkan. Itu di 1 Korintus 15, bahwa tubuh kita nanti akan diubah dengan kebangkitan tubuh dan menjadi tubuh kemuliaan. Sekarang kita bicara yang lagi harus dikerjakan keselamatannya, itu adalah jiwa kita. Di Roma 8.28, kita lihat bahwa kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatakan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di sini turut bekerja, dikatakan di bahasa Inggrisnya work together. Jadi bekerja sama. Jadi walaupun Tuhan itu bisa, tidak tergantung pada manusia, tapi Tuhan selalu mau bekerja sama memakai manusia. Karena itu doktrin yang hyper grace, itu yang pokoknya kita gak usah apa-apa. Itu saya merasa itu pengajaran kasih karunia yang kebablasan. Jadi sama sekali gak usah apa-apa, kita selamat. One safe, always safe. Semua kayaknya gak. Jadi, tapi Tuhan itu bekerja sama dengan kita. Di 1 Korintus 3 ayat 9, dikatakan bahwa kami adalah kawan sekerja Allah. Jadi we are partners with God. Jadi, kita tidak dapat melakukan bagian Tuhan, tapi Tuhan tidak mau melakukan bagian kita. Jadi kita bekerja sama ya. Dulu ingatnya saya Ruth Bell Graham yang mengatakan, bahwa we have to do the possible and trust God for the impossible. Kita harus tahu Tuhan itu penolong kita, bukan pembantu kita. Saudara tahu kan bedanya penolong sama pembantu? Ada yang tahu? Atau semuanya gak tahu? Kalau saya melihat ya, penolong itu mengerjakan apa yang kita tidak mampu lakukan. Tapi kalau pembantu itu melakukan apa yang kita tidak mau lakukan. Beda antara mampu dan mau ya. Jadi Tuhan itu jangan dianggap pembantu kita. Kita malas apa? Minta Tuhan. Tuhan itu penolong kita. Hanya mengerjakan sesuatu yang kita tidak mampu lakukan. Sekarang kita terus ke rumah 8.29a. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi arti keselamatan yang sebenarnya itu adalah dikembalikan kepada keadaan semula. Kita tahu jadi kita itu dikembalikan kepada keadaan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Di kejadian 1.26 dikatakan bahwa Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah supaya mereka berkuasa atas seluruh bumi. Nah setan mencoba mengacaukannya original plan of God dengan merusak gambar Allah dalam diri Adam dan Hawa yang diteruskan kepada kita semua. Karena itu Yesus ke dunia memulihkan hubungan antara Tuhan Allah dan manusia yang terputus tapi yang berujung untuk tercapainya keserupaan Kristus dalam kehidupan kita. Jadi keserupaan dengan Kristus itu adalah harga mati dari kekrestenan. Jadi jangan mikir oh keselamatan itu hanya memindahkan kita dari neraka ke surga. Enggak. Tapi terutama adalah untuk mengembalikan manusia kepada rencana Allah yang semula. Yaitu memulihkan keserupaan manusia dengan dirinya. Jadi keserupaan dengan Kristus itu bukan hanya isu karakter. Ada orang bilang oh ya karakternya. Tapi juga kemampuan dan otoritas memerintah bumi. Jadi kita mesti tahu bahwa waktu itu Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah supaya mereka berkuasa atas seluruh bumi. Jadi kita itu keserupaan dengan Kristus bukan hanya karakter tetapi juga adalah kemampuan dan otoritas kita memerintah bumi. Kita lihat di Lukas 1 ayat 9. Ini juga saya enggak kasih kali. Ini Yesus memanggil muridnya dan memberikan mereka tenaga dan kuasa untuk menguasai setan dan menyembuhkan penyakit. Jadi kita bukan dikasih tenaga tapi juga kuasa. Kita tidak hanya dikasih power tapi kita dikasih power dan authority. Itu kita harus tahu ya. Jadi untuk menguasai setan dan menyembuhkan penyakit. Bukan mereka dikirim kalau lihat orang sakit oh iya iya saya berdoa minta Tuhan untuk Tuhan menyembuhkan. Enggak, kita sudah dikasih kemampuan power dan authority untuk menyembuhkan orang. Itu kita harus selalu ingat. Jadi saya teringat waktu itu ada orang kena cancer minta didoakan. Jadi waktu didoakan saya itu berkata kepada cancer untuk keluar dari tubuh orang itu. Bukannya saya lagi aksi-aksi tapi saya hanya mengikuti firman Tuhan. di mana Tuhan berkata berkatalah kepada gunung. Kalau kita berkata kepada gunung untuk beranjak dan tercampak di laut bila kita tidak bimbang dan percaya itu akan terjadi. Jadi saya hanya melakukan firman Tuhan yang saya percayai dan saya amini. Jadi saya percaya gunung itu tidak cuma masalah bisa penyakit bisa segalanya. Jadi biarlah kita bukannya kita belajar untuk benar-benar mengaminkan semua firman Tuhan kita ya dan amin. Nah itu tadi kita bicara perkara orang sometimes tidak mengerti tentang firman Tuhan tapi makanya kita tuh membaca firman Tuhan itu jangan cap-cip-cop ya kayak ini menarik wah kita hafalin ini kurang lucu tapi biarlah kita keseluruhan firman Tuhan kita baca. Dan keselamatan itu menuntut hati baru dan pikiran baru. Perlu keduanya ya. Nah hati kita itu di YSKL 36 26a Tuhan mengatakan aku kamu akan kuberikan hati baru dan roh yang baru. Jadi Tuhan sudah memberikan. Tapi di Amsal 423 Tuhan mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi Tuhan sudah memberikan kita roh yang baru tetapi tanggung jawab kita untuk menjaganya supaya tetap bersih dan kotor. Jangan mau kita dijadikan tong sampah sama setan ya hati kita dilempari semua kebencian kemarahan sakit hati kita terima semuanya. No. Kita itu bisa melawan. Tidak mau. Itu tanggung jawab kita untuk menjaga hati kita. Dan di Ayub 5 ayat 2 dikatakan sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Jadi melihat semua hati yang kotor itu dapat membunuh kita. Dan menurut Ayub orang yang sakit hati itu orang yang bodoh dan orang yang iri hati itu orang yang bebal. Saudara tahu artinya orang bebal? Yang saya melihat ya kalau kita baca di Amsal itu ada 3 orang tidak bijaksana. Orang yang tidak berpengalaman pencomoah dan orang bebal. Jadi orang bebal itu yang the lowest yang paling parah dari orang tidak bijaksana. Jadi jangan kita jadi orang bodoh dan orang bebal karena dengan kita mempunyai sakit hati dan iri hati kita menjadi orang seperti itu dan akibatnya akan adalah kematian. Jadi lihat kita di situ hati kita kita tahu hati kita pusat dari kehidupan kita. Kalau orang punya heart problem dia bakal mengalami semua segala macam problem. Sekarang pikiran. pikiran itu di Amsal 23 ayat 7 di New King James Version dikatakan for he thinks in his heart so is he. Jadi anda apa yang anda pikirkan tentang dirimu anda adalah apa yang anda pikirkan. Jadi yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri itu tuh lebih penting daripada apa yang Tuhan pikirkan tentang diri kita. Yang kita lihat di bilangan 14 kan oh bilangan 13 ya yang apa itu 33 itu yang 10 pengintai mereka merasa diri mereka seperti belalang dan karena mereka merasa itu maka waktu Tuhan memerintahkan mereka untuk menduduki tanah perjanjian mereka tidak berani dan menolak dan hasilnya bukan mereka sendiri yang binasa tapi seluruh Israel juga kena getahnya mereka harus mengembara 40 tahun di Padang Gurun jadi bagaimana kita bisa merubah pikiran kita di Roma 12 ayat 2 dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah dengan pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah apa yang baik berkenan dan yang sempurna jadi dengan kita membaca firman Tuhan maka kita hanya dengan membaca firman Tuhan kita dapat membaharui pikiran-pikiran kita dan kita tahu disini bahwa dikatakan apa yang baik yang berkenan dan yang sempurna jadi dalam kehidupan kita itu kita tidak pernah bisa yang instant selalu melalui proses dan kita tahu bahwa firman Tuhan itu sangat besar kuasanya Yesus sendiri mengatakan bahwa perkataan yang ku katakan kepadamu adalah roh dan hidup dan di Ibrani 4.12 dikatakan firman Allah hidup dan kuat lebih tajam daripada pedang bermata dua dan sekarang kita lihat bagaimana Allah sendiri menilai firmannya yaitu di Masmur 138 ayat 2b disini dalam bahasa Indonesianya dikatakan sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu tetapi di dalam New King James version dikatakan for you have magnified your word above all your name di atas jadi Tuhan lebih meninggikan dan memuliakan janjinya firmanya di atas namanya jadi biarlah kita tidak pernah menyempelekan firman Tuhan karena itu saya sendiri selalu melihat firman Tuhan itu begitu penting janji Tuhan itu adalah seperti emas muni selalu ditepati karena itu biarlah kita benar-benar juga menilai firman Tuhan dengan sangat kagum dan hormat karena itu di 2 Korintus 10 ayat 5 dikatakan kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkannya setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus dan saya tutup dengan ayat saya tidak catat saya tahu saudara pasti sudah hafal semua yaitu di Huanus 8 31-32 yang mengatakan bila kita tetap dalam firman Tuhan kita adalah murid-murid Tuhan dan kita akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kita jadi merdeka itu bukan cuma dari sakit hati marah tapi juga dari semua belenggu dosa dan juga dari semua pikiran-pikiran yang negatif dan sia-sia dengan begitu kita dapat benar-benar hidup merdeka dan merasakan hidup dengan penuh berkelimpahan dan hidup di dalam kasih damai sejahtera dan sukacita Allah di dalam Yesus Kristus Amin terima kasih terima kasih cingga mari kita untuk tundukkan kepala kita seal firman Tuhan Bapak di dalam surga terima kasih untuk firmanmu Tuhan firmanmu adalah kuat dan hidup dan tajam Tuhan seperti pedang bermata dua yang menusuk amat dalam sehingga dapat memisahkan jiwa dan roh yang juga memisahkan sendi dan sum-sum dan juga bisa membedakan pertimbangan dan pikiran hati Bapak terima kasih ya Tuhan biarlah firmanmu Tuhan bisa sungguh-sungguh ya Tuhan seperti yang sudah dibilangkan tiga dia desire disiplin dan delight menjadi kesukaan dan kegirangan bagi kami Tuhan Bapak biarlah kami juga boleh mengenal engkau Tuhan mengenal engkau lagi lebih intim lagi dan lebih intim lagi Tuhan dan juga kami boleh mengikuti perintahmu kami boleh taat kami boleh mengerti ya Tuhan terima kasih Bapak biarlah kami boleh menjadi serupa dengan engkau Tuhan kami tahu firmanmu Tuhan kami bisa memakai firmanmu Tuhan menjadi otoritas dan juga Tuhan menjadi karakter seperti engkau Tuhan terima kasih Bapak untuk firmanmu Tuhan terima kasih kami mau Tuhan taruh firmanmu dalam hati kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin mari saudara kita buka tangan kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan halal halal Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau Tuhan menyeri engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya bila damai sejahtera daripada Allah Bapak kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Ruh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya amin terima kasih daripada Haleluya Kau ada dalam hatiku takkan patah semangatku takkan hilang kekuatanku Haleluya Haleluya Kau mau bersorak pagi Suka cinta surga nyata penuhiku Suka cinta Suka cinta surga nyata penuhiku Sekali lagi saudara Suka cinta Suka cinta surga nyata penuhiku Haleluya Selamat hari minggu Semua Tuhan memberkati